Intro Oke, sambil kita mulai aja ya Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Nah, kemarin ada yang minta slide dari yang biasa saya tampilkan di depan Bisa juga buat pdf dan saya emailkan dari dua kelas Terus yang kedua, kemarin saya juga beli komentar tentang solusi yang sudah buat itu Ada beberapa yang tidak jelas, sudah diperbaiki Terutama yang bikin, yang buat solusi Rasanya yang pertama itu yang mana ya Rasanya yang sebelas ya Yang sebelas Oke, yang sebelas dulu Ada yang punya tulang teman? Solusi yang dibuat itu kurang gitu Oke lah, kita lihat sama-sama ya Jadi kita lihat dulu itu, sebelum kita belajar ke program selanjutnya Terima kasih Ini saya punya campuran, berapa perang ini? 12,5 gram Ya kan? Terus kalau dipanaskan Panaskan pada suhu 100-120 derajat celcius Air kristalnya habis Jadi menjadi apa? Ini menjadi 7,5 gram Itu COS-4 Oh yang satunya COE Yang ini masalah saya punya Berarti di sini, dan ya? Betul kan? Nah yang ditanya adalah Berapa persen COS-4 disini? Yang satunya itu problemnya adalah Persen Masa COS-4 Masa ingat kemarin yang teman-teman yang menyelesaikan problem ini gimana caranya? Cara menyelesaikannya gimana kemarin yang grupnya? Jelah grup siapa gimana? Baik, menanggu Ya, pimpis akan apanya? Oke, nah Terus Nah, oke Jadi kemarin itu Teman saudara Ya, ini dari teman saudara ya Dari kelompok Claudia Dari kelompok iCloud Oke, ya Jadi Ditulis persamaannya Ada campuran ini Menghasilkan 7,5 gram 5 gram air Samaan ini oke Jadi kalau saya punya ini Plus ini Menghasilkan 12 12 Oh Samaan ini oke Kalau saya punya jumlah malnya sama ya Kayak gitu ya Itu berlaku umur gak? Berlaku sama ini Tidak Kalau campurannya jumlah malnya sama ya Iya Kalau jumlah malnya Sembarang Harusnya gimana Kalau jumlah malnya Misalnya disini X mal Disini Y mal Sembarang Kita kan harus buat segeneral mungkin kan Kita gak Gak bilang Campuran jumlah malnya sama Gak ada informasi itu kan Jadi kita harus buat segeneral mungkin Kalau mau segeneral mungkin Kesamanya gimana Gimana juga? Nah, gitu ya Soalnya Gitu Jadi harus hati-hati Dengan Yang menyimpulkan langsung Bahwa persamaannya itu Atau jumlah malnya sama Kan kita gak ada informasi itu kan Kalau mau ya Ini Jumlah malnya Saya gak tahu Berapa gitu ya Ini menjadi Tetap jumlah malnya tetap kan Pasti Plus Y C Mas Ditambah Apa sekarang? 7X Plus 5Y Jadi belum tentu 12 Tergantung X dan 5 Ya kan? Oke Nah, tapi saya tahu X dan Y ini Berapa gram itu tadi? 5 gram Betul Betul kan? 5 gram Nah Terus Jadi ini mungkin pareksinya itu Jadi harus dibuat segeneral mungkin Sesuai dengan problemnya Gak ada informasi bahwa Equimolar Jumlah mal yang sama Gak ada informasi itu Jadi harus dibuat seperti itu Terus ini Nah, langkah ke sini Gimana nih langkah ke sini? CWS 4 52 ohm Jadi CWS 4 52 betul bersamaannya Tapi Ini tahu Sekian mal dari mana? Ini Oh ini Dari sini Maulnya dari sini N kali 5 Nah 5 dibagi 12 kali Dari mana nih? 12 nya dari mana? Oh Oke Coefisien 5 per 12 kali 5 Nah itu tadi Tidak Tidak Harus jumlah maulnya sama Jadi Ini mungkin tidak Kurang Kurang baiknya itu Mungkin saja Ini salah satu solusi Tapi Andai kan ini Equimolar juga Coba kita cek hasilnya Logis gak? Kalau sudah-sudah Pertempat angka Itu mungkin Baik juga untuk di cek Andai kan ini Benar nih Solusi ini benar Berarti Persen CWS 4 52 ohmnya 7,98% Terus berarti Sisanya MWS 4 Ngeceknya betul gak? Itu gimana Betul gak logis gak? Jawaban kita Kalau seandainya ini benar Cara ngeceknya Logis atau tidak Jawaban kita gimana? Ya balikkan saja kan? Kalau saya punya 7,98 gram Berarti CWS 4 7,98 gram kan? CWS 4 Berapa tadi? 5 2 ya? 7,98 gram Ya persen Boleh kan? Kalau saya ambil 100% Sekarang Jadi 7,98 gram Dan berarti MWS 4 Berapa? 92,02 gram Ya kan? Sekarang Kalau saya Ini kan tadi Kalau yang kita punya 12,5 gram Ya kan? 12,5 gram Kalau andaikan Saya punya 100 gram Begini kan? Kalau 12,5 gram Itu dipanaskan Menjadi 7,5 gram Kalau 100 gram Saya panaskan Jadi berapa? Kan mestinya Proporsional juga kan? Jadi berapa? Kalau saya panaskan Kalau 2,5 gram Saya panaskan Hasilnya jadi tinggal 7,5 gram 60 Gimana caranya ngitungnya? 7,5 Per 12,5 Kali Ya Jadi berapa? 60 gram Oke Ya Cipol di sini Di mana? Itu yang 7,98 Kayak kan? Enggak Jadi Promorsional lagi Ini andaikan Jawaban ini benar Andaikan jawaban ini Benar Ya kan? MWS 4 Nya kan 7,98 Jadi Kalau saya punya 100 gram Mestinya CWS 4 Nya 7,98 Gram kan? Ini sisanya MWS 4 Ya Nah Ini dari problem tadi 12,5 gram Campuran Dipanaskan Airnya habis Tinggal 10,5 Kalau 100 gram Mestinya Jadi 600 Eh 60 Nah Sekarang selanjutnya Ngecek benarnya Atau Enggak Ini gimana? Ya Coba dicek Kalau 7,98 CWS 4 Itu berapa mol Hilang airnya Jadi tinggal berapa gram MWS 4 7,98 Itu Kalau punya 92,02 Hilang semua airnya Jadi berapa? Bisa mengecek gitu Kalau saya punya 7,98 gram CWS 4 5A2O Berapa mol? Ini ada angkanya sudah kan? Teman-teman sudah Sudah menghitung MR-nya kan Ini kan ya Ini MR-nya kan? Betul? 215 ini kan? Berarti 7,98 Per 215 ya 216 ya Berapa mol nih? Coba Coba Berapa mol? 86 Oke kalau Berapa? 0,03 Mol 37 ya Oke Berarti disini Hasilnya Yang sudah habis airnya 0,03 Atau air yang Hilang berapa? 0,03 Kali 5 Mol Dari CWS 4 Dan dari sini Berapa mol air yang Ini mol air yang lepas Jumlah mol Air Yang lepas Dari CWS 4 5 Kita bisa hitung hal yang sama Mol air yang lepas Dari MGS4 7A2O Berapa? Sama dengan tadi kan 92,02 ini berapa mol? Berapa? Masa molkonya berapa? 92,02 dibagi MR dari MGS4 7A2O Sudah? Dapat berapa? Molnya berapa? 0,37 Ini 0,37 0,37 0,37 Enggak pakai 0,0 Oh jadi 10 kali molnya lebih banyak Enggak 0,37 mol Berarti air yang lepas berapa? 7 kalinya kan? 7 kali 0,37 Harusnya kalau ini benar berapa? Total mol yang lepas Eh total gram air yang lepas Masa air yang lepas 40 kan? Dari 100 menjadi 60 Yang proporsional dengan 12,5 menjadi Anjur setengah kan berapa tadi? 5 ya 5 gram Kalau disini Kalau saya punya 100 gram Pasti lepas 40 gram Benar gak ini 40 gram? Harusnya kalau ini Jawabannya betul Harusnya total Air disini Sama disini Harus 40 gram Ya gak? Ya ini sekarang ditahu berapa? Ini x 18 Ditambah ini x 18 juga Jadi 40 gak? Nah tidak cocok Jadi penyelesaiannya tidak benar Karena tidak konsisten ya kan? Lebih 10 gram Lebih 10 gram Jadi gimana sekarang? Jadi ini kurang baik Kurang baik Penyelesaiannya ada Menganggap Ini ekwimola Tapi setelah kita cek Kalau samapun Jadi tidak cocok jawabannya Ya jadi Coba kalau sudah Sudah dapat jawaban Itu di double check lagi Logis gak? Dan bener gak? Ya jadi Ada sesuatu yang ini Coba kita sama-sama sekarang Lihat Kalau yang general itu Oke Kalau sekarang saya pakai Hal yang general ini Apa yang bisa saya lakukan? Jadi mestinya 7x ditambah 5y Sama dengan 5 general Saya punya x dan y Kalau baru x dan y Saya punya satu bersamaan Pasti gak bisa diselesaikan Saya harus bikin satu bersamaan lagi Dari mana saya bisa bikin satu bersamaan lagi? X dan ditambah y Di sini saya bisa bikin pertanyaan Bersamaan kan? Apa? Pertamaannya X kali mr Ini Ya kan? Ditambah y kali mr Itu Harus sama dengan 12,5 gram Ya kan? Saya punya bersamaan ini Yang bersamaan ini Ada x dan y Saya punya dua bersamaan Pasti Ya? Ya? Jadi hati-hati Jangan Kalau tidak ada informasi sama amolnya Jangan Dan kalau sudah ada perjawaban Baik juga dicek lagi Bener gak jawaban sebenarnya? Ya dua 18 harus sama dengan 5 Jadi ini yang bersamaan pertama apa? Kalau kita Rear-nya Angkanya saja Yang benernya gak apa? Kita sudah punya MR-nya tadi semua Ini ada dua bersamaan yang kita buat Taman pertama apa tadi? X kali mr Ini berapa tadi? 215 16 16 Ditambah y kali Berapa tadi? Berapa angkanya? Saya tidak tulis angkanya Langsung 0,37 tadi Oh berapa? X kali berapa? Masa amolkonya? 24 6 Sama dengan 12,5 Terus satu lagi bersamanya 7X Plus 5Y Kali 18 Sama dengan 5 Nah coba Kalau ini diselesaikan Logis kan jawabannya Terus dicek nanti Jangan dulu dibilang Coba diselesaikan dulu bersamanya Pak Yang kemudian di buku itu Saya pernah lihat Itu oke Pembahas Bacanya Yang pengkanya Langsung Dibilang Dibilang Tapi harus Proporsi tadi Dibilang 12,5 Kalau kamu campur langsung Masa amolkologi Ini gimana Dibilang Di lima Ya pokoknya kamu Harus kritis Karena kalau membaca Solusi Kalau dia Harus dilihat Logis Ya Logis Tapi caranya Mungkin Ya Dilihat lagi Baik Sudah ada yang dapat Angganya Berapa X nya Y nya berapa Kampangan Samaan linear Ada yang punya Ada yang punya Sontor Ada yang bisa dielesaikan Sementerian 4 4 26 X Ditambah 90 Ya Sama dengan 5 Supaya cepat Menyelesaikannya gimana Minus 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 Ya minus Minus Tapi harus Salah satu Dileminasi Disamakan Yang mirip Apa 90 Sama ini 126 126 Sama 246 Jadi bagi saja 126 Eh 246 Dibagi 126 Itu berapa Terus persamaan keduanya Dikali Jadi persamaan kedua Saya kali dengan 246 Per 126 Ya kan Nanti bisa Dileminasi Langsung Jadi Dileminasinya Ini Berapa Y 216 Dikurangi 246 Kali 90 Dibagi 126 Eh Ini Y nya Sudah habis Kan Ya Y nya X nya Dikurangi Dengan Ini Habis Jadi Tinggal Ini 216 Sama Dengan Berapa 12 Tengah Dikurangi Apa 246 Dibagi 126 Kali Nah Itu Dapat Y nya Berapa Dapat itu X minus 0,08 0,08 nolnya satu kali lagi bener nggak kalah hitung coba yang lain ditunggu Oh enggak sempatnya salah gimana berapa yang sudah punya MR yang baik berapa jadi berapa 249 ini 249 terus yang eksip tuh 24,3 ya udah dekat ya 252 50 berarti ini kalau mau 25 berarti ini gini ya sama kedua nya udah betul kan ini 250 ini saya mau mengeliminasi ini sekitar berapa nih ini kan sekitar 250 diberangi 180 ya sekitar berapa nih 70 y kanannya sekitar 10 ya jadi sekitar 2,5 y nya 2,5 dibagi 70 positif kan ini X nya berapa angkanya sekitar ini 2,5 dibagi 70 y nya sekitar sekitar tapi kalau sekitar detailnya pakai rawat mestinya X nya positif ada pertanyaan di sini ada pertanyaan di sini selesai 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 jadi jangan membuat asumsi yang tidak ada di problem disebutkan harus kalau memang problemnya general sudah memang harus mencari tuliskan dalam solusinya juga yang umum kalau ada sesuatu yang kayak ini buat persamaan akhirnya ada 2 sesuatu yang tidak ditahui harus tahu itu harus bikin persamaan cari di hubungan-hubungan yang ada itu cari 2 persamaan yang bisa dibuat kalau perlu 2 sesuatu harus bisa selesai harus bisa selesaikan dengan 2 persamaan tapi persamaan yang independen ya independen satu sama lain jangan sudah bikin persamaan ini 7,5 ditambah 5Y kali 18 sama dengan 5 gram terus ini persamaan yang sama saya kalikan 2 2 persamaan tapi ya persamaan yang sama harus persamaan yang independen ya cari persamaan lain yang bisa dibuat nah ini yang yang problem 7 nih yang problem 7 kemarin saya berjatotan juga bombolnya Sandi dan kawan-kawan jadi ada reaksi itu ya 2C2H6 tambah CL2 menjadi 2C2H6CL ya reaksi apa itu? C2H6 dengan CL2 menghasilkan ethyl klorida ethyl klorida harusnya rumusnya apa? H5 ya bukan H2 eh bukan H6 H5 ini harusnya C2H5C soalnya salah Pak Hcik soalnya H6 ya salah harusnya C2H5 lah ethyl klorida ya MR nya tapi betul kalau C2H5 itu 64,5 oke oke nah yang ditanyakan apa? berapa persentase rendement ethyl klorida yang dihasilkan ya jadi rendement itu apa? atau ya kita lihat dulu solusi teman-teman itu bisa menjelaskan dulu itu gimana nih? MIS atau apa itu? Mula-mula Mula-mula OHS ya mula-mula bereaksi sisa setara atau sisa boleh oke mula-mula 0,2 mol ini mol maksudnya? oke ini 0,2 mol mula-mula betul? saya punya mula-mula C26 0,2 mol betul enggak? betul oke 6 gram kan ya 6 gram itu per 5 mol ya 0,2 CL2 nya 0,1 dari koefisien reaksinya harusnya begitu ya harusnya terbentuk 0,2 ethyl klorida oke kalau dari koefisien reaksi harusnya terbentuk 0,2 ethyl klorida nah 0,2 ethyl klorida itu ternyata dalam reaksi terbentuk hanya berapa itu? 5,16 5,16 itu berapa mol? 5,16 gimana ngitungnya? nah ngitungnya enggak gitu enggak diperlihatkan ya jadi baiknya sudah perlihatkan ngitungannya ya jadi mungkin untuk komennya itu oke coba sudah lihat yang terbentuk itu berapa tadi? 5,16 gram yang sama dengan berapa? betul ini 0,8 mol itu dibagi berapa memetnya? 64,5 gram per mol jadi berapa? 0,08 mol oke jadi rendemennya adalah 0,08 dibagi 0,2 ya biasanya rendemen itu masa yang dihasilkan per masa tapi mungkin mol sama saja ya mol sama ya jadi betul sih teman mungkin langkah ini harus ditunjukkan ya rendemen itu hasil yang nyata diperoleh dibagi hasil teoretisnya itu berapa? secara teori harusnya berapa? idealnya dapat berapa? ya kan? dikali 100% rendemen itu biasanya dinyatakan dalam persen ya ya dalam masa sama enggak? kalau saya cintakan dalam masa sama 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 kebandingan sama ya yang artinya kan kan nanti di atas kalian di bawah juga jadi sama oke ya jadi yang saya kira bisa di apa pelajari lagi dilihat lagi rasanya yang lain oke yang dua ini juga sudah bagus lah informasi-informasi lainnya ada tapi langkah itu jangan lupa ya langkah logis dalam problem itu di tulis dan sampai jumpa di video selanjutnya